Intro Halo adik-adik, kita akan mengerjakan soal penilaian dengan semester 1 Terdapat soal cerita, yaitu Seorang praktikan melakukan percobaan menyelidiki faktor-faktor penyebab korosi dengan rancangan percobaan seperti berikut Dapat dilihat pada gambar Menerangkan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang pelatikan tersebut Dimana berdasarkan percobaan tersebut, faktor penyebab terjadinya korosi besi adalah Yuk kita jawab bersama-sama Korosi merupakan salah satu contoh peristiwa alam dari elektrokimia Dimana logam, salah satunya yaitu besi, mengalami oksidasi yang disebabkan oleh oksigen yang terdapat di udara Kandungan uap air di udara dapat mempercepat terjadinya proses korosi Selain itu, larutan elektrolit yang bersifat asam ataupun garam Juga dapat mempercepat proses korosi karena larutan ini merupakan media transfer muatan yang baik Sehingga oksigen di udara lebih mudah untuk mengikat elektron Selanjutnya, kita akan menganalisa Yang pertama Pada tabung pertama yang berisi paku yang dililit dengan logam Mg atau magnesium Pada tabung terbuka yang berisi air Dan indikatornya adalah K3FHN6 Dan hasil yang diperoleh adalah tidak berbentuk warna biru Yang menunjukkan tidak adanya ion Fe2+. Hal ini dikarenakan yang mengalami oksidasi adalah logam magnesium Karena logam ini adalah logam yang mudah teroksidasi dibandingkan dengan besi Jadi, besi tidak mengalami oksidasi Selanjutnya, untuk tabung kedua Yaitu berisikan paku yang dililit dengan logam CO Pada tabung terbuka yang berisi air Dan indikatornya adalah K3FHN6 Dan hasil yang diperoleh adalah terbentuk warna biru Yang menunjukkan adanya ion Fe2+. Hal ini dikarenakan logam JU lebih sukar teroksidasi dibandingkan besi Sehingga paku besi mengalami oksidasi Jadi, besi ini mengalami oksidasi Selanjutnya, pada tabung ketiga Yaitu berisikan paku dan minyak tanah Menunjukkan hasil bahwa besi tidak mengalami korosi Karena minyak tanah menyebabkan paku tidak mengalami kontak dengan oksigen dan air secara langsung Sehingga paku tidak akan teroksidasi Selanjutnya, pada tabung keempat Berisikan paku dan air panas Tabung ini tertutup Jadi, kenaikan suhu di air yang menyebabkan oksigen dalam air berkurang Sehingga paku tidak mengalami korosi Atau besi ini tidak mengalami korosi Selanjutnya, pada tabung kelima Tabung tertutup berisi paku dengan udara yang sangat kering Karena adanya CACL2 anhidrat yang bersifat hikroskopis Senyawa ini mampu menyerap air Yang kemudian menyebabkan proses korosi berlangsung sangat lambat Jadi, paku tidak akan mengalami korosi Jadi, besi tidak mengalami korosi Pada tabung keenam Yaitu, tabung tertutup berisi paku, air, dan udara Tanpa adanya logam pelapis Maka paku akan sangat mudah berkerat Bagaimana hasil percobaan yang telah diperoleh tersebut Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan percobaan tersebut Faktor penyebab terjadinya Korosi besi Adalah Adanya Gas oksigen Dan Uap air Di sekitar besi Jadi, jawabannya Yang benar Adalah C Terima kasih Terima kasih Terima kasih